Terima kasih telah menonton Jadi kayaknya kalau ngomongin masalah parenting kayak gitu-gitu tuh masih kurang banget ilmunya Dan setiap ibu itu pasti punya kelebihan yang masing-masing Jadi makanya kenapa aku akhirnya mau gabung di komunitas cerita ibu cerdas Karena banyak banget ilmu-ilmu yang setiap hari kita dapetin gitu Nah itu mbak udah gabung dari tahun berapa mati? Komunitas cerita ibu cerdas ini sebenarnya baru sih ya Belum terlalu lama gitu Kalau Aksi baru sekitar 5 bulan terakhir deh 5 atau 6 bulan terakhir lagi gitu Terus ada manfaat apa sih yang mbak rasakan setelah masuk ke dalam istimewa? Banyak banget dari masalah kesehatan aja misalnya Mengenai dokter, dokter anak, obat yang baik buat anak Terus pilihan-pilihan mengenai tempat rumah sakit Kayak gitu pilihan-pilihan ya Karena kan kebanyakan dari mereka punya cara sendiri-sendiri, dokter sendiri-sendiri Terus cara penanganan kesehatan yang beda-beda Kayak misalnya anaknya yang sering batuk pilak Pilihan-pilihan seperti apa, terus anaknya aleri, obat-obatnya kayak apa Jadi kita tuh setiap orang banyak banget filmnya yang bisa di-sharing gitu Terus menurut mbak Desvita penting gak sih untuk moms millennials masuk ke dalam komunitas parenting kayak gini? Penting atau tidaknya kembali lagi kepada diri masing-masing Karena ada beberapa orang yang merasa komunitas itu biasanya segmented gitu ya Maksudnya kalau komunitas parenting isinya ceritanya tetap ibu-ibu aja sama anak-anak aja ada yang begitu Ada yang mungkin berpikir kalau ikut komunitas ya itu seperti saya berpuas-puasan, menambah ilmu, kalau selalu di kayak gitu Jadi semua tergantung kalau aku sih mengambil hal-hal yang positifnya Karena memang diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari juga lebih banyak manfaatnya daripada dorotnya gitu Jadi semua kembali lagi sampai sejauh apa kita butuh mendapatkan wawasan yang lewat Tentang berbagai macam yang berkaitan tentang ibu dan anak Tentang berkaitan tentang ibu dan anak-anak